so let me sing for you like the birds in the mountains do like a child who cries for you cries for you so let me sing for you about the streets and the avenues there's nothing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel welcome to tips and tutorial with me Anandia Putri 98 and before you watching this whole video don't forget to subscribe turn on notification and don't forget to follow my instagram di bawah sini atau klik link yang ada di description box jadi langsung aja kita ke video nya jadi di video kali ini aku bakalan merecreate salah satu video yang dibikin oleh salah satu youtuber juga dan ini sebetulnya bio adalah kata aku juga karena umurnya di atas aku dan sebetulnya si kakak ini dia itu belum pernah ketemu sama aku secara langsung cuman kita selalu berhubungan baik via Instagram via direct message di Instagram kita selalu sharing banyak ilmu tentang dunia per-youtube-an dan ini mungkin ada juga dari kalian yang udah tahu siapa sih yang bakalan aku recreate videonya jadi aku bakalan merecreate video terbarunya dari Kak Erlina Pranis Tiasari ini jadi tuh ini sebenernya unit juga sih video terbarunya tuh aku bakalan merecreate gimana sih kalau untuk di wajah aku yang bulat ini apakah bisa tipsnya jadi langsung aja kita ke tutorialnya Oke sebelumnya aku bakalan play dulu jadi tuh kemarin si Kak Erlina Pranis Tiasari itu baru aja ngebuat vintage hijab segi 4 tetap tegak dan rapi bikin pipi tirus nah ini nih bisa banget dibikin pipi tirus kan pipi aku super cabai gitu kan Oke kita play dulu ya langsung mau bentuk nih guys Oke kita langsung ke tipsnya aja nah ini jadi tuh biasanya kalau yang pernah hits itu yang dipopularkan oleh Kak Linda itu kan tips hijab tegak didahi dengan menggunakan hairspray cuman kata Kak kak Erlina ini kalau menggunakan hairspray itu kadang tuh meninggalkan bekas di hijabnya gitu cuman sekarang jadi Kak Erlina tuh dia tuh ketika photoshoot untuk endorse gitu kan terus dia itu kayak kena angin jilbabnya dan jilbabnya tuh kayak aletho gitu loh kayak udah rapi gitu terus akhirnya dia punya trik untuk biar hijab itu gak aletho penasaran kan Oke langsung aja kita ke tutorialnya kita play yang bagian tutorialnya langsung ya ini tuh kayak jadi dibagi jadi segitiga dulu aku dapat segini gitu sebenarnya teknik ini bisa dipakai di bahan apapun ya aku udah cobain Oke jadi Kak Erlina tips ini tuh bisa dipakai untuk semua jenis bahan jilbab dan aku pakai jenis bela square atau polycutton kalau si Kak Erlina kan tadi pakai yang jenis hampir jenis hampir kayak full aja gitu jangan sekiranya kita coba pelancangkan ya ini bisa cara satu dan cara dua nah cara satu yang aku pakai tadi jadi ini kalian gini dulu hijabnya tuh ya diambil bagian kanan kiri sama panjang terus ini kalian tuh coba aja lipat ke atas ketebalannya bisa kalian atur sendiri aku segini tuh ya jadi saat aku ulangi lagi ini lipat ke atas aja kayak gini tuh disini kalian ambil terus ini bisa langsung kalian tarik kesini tuh gampang banget terus langsung kayak melengkung gitu loh terus ini bisa bisa langsung kalian pakai in peniti atau jangan betul rumah jadi kayak gini ya deh tapi kan dan ini juga selain oke guys ini look yang pertama jadi tipsnya ini cara yang pertama kata Kak Erlina itu bagian depan terlalu diajuin gitu terus ditekuk di atas gitu terus nih jadinya kayak gini tuh ya sih bener juga jadi kayak harus lebih rapi gitu loh nih di rapiin lagi kayak gitulah pokoknya kurang lebih kayak gitu dan ini bisa sih bikin pipit tirus cuman kalian tuh harus bener-bener hati-hati ya cuman kalau nggak tuh nanti dia bakalan letter gini tuh kalian dia kayak gini terus kayak di kasihin ke atas gitu tuh tinggal diginiin aja tekan tegak di dahi ya oke ini berhasil sekarang kita coba caranya kedua coba lipatannya lebih tebal gitu gitu ya ini juga sama jadi kalau misalkan dilipat gitu kan dia jadi kayak mau membuat ini jadi ada agak tertutup gitu ya jadi dia akan lebih cepat membentuk ke atas nah kayak gini nggak usah aja ya nanti tinggal dikasih jarum bentuk tulet deh sama-sama rapi dan sama-sama berbentuk oke ini look yang kedua ini cara yang kedua jadi hampir sama kalau yang cara pertama tadi ditekuknya ke ke atas atau keluar hijab tapi yang cara kedua ini ditekuknya di dalam hijab tuh nih jadi lebih rapi dan ini tuh lebih tebel sininya lebih tebel jadi dia lebih bisa tegak di dahi kalau misalkan cara ini tuh aku udah tahu waktu aku SMP gitu cuman kalau yang cara yang pertama tadi aku baru tahu dan ini tuh kan guys bisa guys bisa bikin hijab rapi tuh bisa bikin hijab rapi dan tegak di dahi berhasil oke guys itu tadi adalah tips hijab tegak di dahi ala Kak Erina Pranistiasari jadi itu ada dua cara ya cara yang pertama tadi itu cara yang ditekuk di bagian luar kalau cara yang kedua tuh ditekuk di bagian dalam kalau aku sih lebih suka yang cara kedua ini cara yang ditekuk ke dalam karena dia terlihat lebih rapi dan sinyal lebih tebel dan lebih terjamin gitu kan kita bisa nekuk sedalam apapun kayak gitu kan terus nanti bisa kayak menjamin itu kan guys bagus kan cuman kalau Kak Erina sendiri lebih seneng cara yang kesatu caranya tadi ditekuk keluar gitu karena menurut Kak Erina tuh bisa bikin tambah aksen gitu loh kayak aksen ngelipat gitu disini cuman itu tergantung pribadi orang masing-masing mau suka yang jenis kesatu atau yang kedua setiap orang pasti punya selera tapi tips ini juga berhasil diterapkan nih untuk di jenis hijab square gini ya hijab yang polycutton kalau tadi si Kak Erina tuh pakai yang fall juga bisa polycutton juga bisa jadi semua bahan hijab kayaknya bisa diterapin asal kalian keliti atau gemati gitu ya oke guys itu tadi adalah tutorial ala Kak Erina so ini adalah hasilnya guys so thank you for watching guys and see you again on my next video adios 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 Terima kasih.